Intro Edukasi pencegahan dan perawatan di kubitus Luka di kubitus adalah suatu luka borok yang terjadi karena posisi berbaring terlalu lama oleh tekanan dari tempat tidur, kursi roda, gips, pembidayan, atau benda keras lainnya dalam jangka waktu yang lama. Penyebab luka di kubitus adalah terus menerus berbaring, duduk dan bertumpu hanya pada satu bagian tubuh dalam jangka waktu yang lama, kurangnya asupan nutrisi dan cairan tubuh. Tanda dan gejala umum pada penderita ulkus di kubitus adalah Perubahan warna kulit, bengkak, muncul cairan atau nanah, perubahan suhu kulit, luka terbuka pada kulit, kulit menjadi lunak atau lebih keras dibandingkan jaringan sekitarnya. Berdasarkan tahap perkembangan gejala, ulkus di kubitus dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu Di kubitus tingkat 1 Ditandai dengan perubahan warna kulit kemerahan atau ungu kebiruan Pada tingkat ini, kulit masih dalam keadaan utuh dan tidak melepuh Namun, kulit terasa hangat, lunak, keras, serta gatal dan sakit Di kubitus tingkat 2 Pada tingkat ini, kulit pada daerah yang mengalami ulkus mengalami kerusakan di bagian kulit luar dan bagian kulit dalam Daerah ulkus akan terlihat seperti luka terbuka atau melepuh Di kubitus tingkat 3 Pada tingkat ini, kulit mengalami kerusakan secara menyeluruh Kerusakan kulit ini diikuti dengan kerusakan jaringan lemak di bawahnya sehingga terlihat seperti lubang pada kulit Di kubitus tingkat 4 Pada tingkat ini, mengalami kerusakan yang lebih parah disertai dengan nekrosis atau kematian pada jaringan lainnya di sekitar ulkus Seperti jaringan otot dan tulang Apa bahaya komplikasi ulkus di kubitus yang mungkin terjadi? Komplikasi yang mungkin terjadi akibat menyebarnya infeksi lebih dalam dan luas Yaitu berupa infeksi pada tulang, sendi, silitis, dan kanker Pencegahan luka di kubitus Merubah posisi pasien yang tidak dapat bergerak sendiri setiap 1-2 jam sekali 2-2 melindungi bagian tubuh yang menonjol dengan bahan-bahan yang lembut 3-3 menggunakan bed di kubitor 4-4 mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang 5-5 mesis dengan oil untuk menjaga kelembapan kulit 6-6 menjaga kebersihan dan kerapian tempat tidur Langkah-langkah perawatan di kubitus 1-1 cuci tangan sebelum perawatan luka dan gunakan sarung tangan 2-2 bersihkan luka menggunakan cairan infuspiril NACL 0,9% 3-3 lakukan pijatan lembut di sekitar daerah luka di kubitus 4-4 cuci luka kemudian keringkan dengan perban 5-5 gunakan obat luka sesuai dengan indikasi untuk luka di kubitus atau sesuai dengan anjuran dokter 6-6 tutup luka dengan perban kemudian klester Tahapan mobilisasi miring kanan miring kiri Satu, teku kaki kiri Kedua, silangkan tangan kiri ke dada Ketiga, dorong perlahan sehingga posisi miring Keempat, ganjal bagian punggung dan badai dengan bantal Kelima, ganjal bagian selah dua kaki dengan bantal Selanjutnya, pertahankan posisi minimal 2 jam dan lakukan observasi Selanjutnya, pertahankan posisi minimalidik Terima kasih telah menonton!